assalamualaikum salam sehat bro saat saya membuat zener adjustable menggunakan TL431 seperti ini rangkaiannya dan rumusnya 1 plus R1 dibagi R2 dikali referensi sedangkan dengan referensinya dua setengah volt dan ini arus maksimumnya sekitar 100mA ini banyak yang bertanya kemudian untuk menambah arus maksimum zener adjustable ini kita butuh tambah resistor jenis PNP Oke saya gambar saja persis seperti ini rangkaiannya oke seperti ini ini sama semua 50 kg 4K7 yang ada saja yang sudah saya pakai ini sebagai air pembatas arus kita sebut saja R3 sedangkan ini RB untuk mengaktifkan dengan transistor kapan mulainya RB ini cara menghitungnya karena imax 100mA untuk amannya kita bagi dua saja jadi akan saya gunakan ini yang ke liwat TL431 50mA jadi transistor ini akan on pada saat tegangan basis emiter ingat bro basis emiter jadi emiter positif basis sebesar 0,7 volt jadi VBE 0,7 volt karena itu RB tinggal kita bagi saja V dibagi I 0,7 dibagi 50mA oke saya hitung dahulu oke ini didapat 14 Ohm jadi yang ada di pasaran kita gunakan bisa yang lebih besar saja 15 Ohm boleh atau 18 Ohm terserah yang saya gunakan itu saja Oke saya rangkaian dahulu ini BD 140 BD 140 ini pin-pinnya yang saya gunakan BD 140 ECB kalau tidak salah saya cek dahulu ya benar atau saya ukur saja ECB MP benar ECB oke saya rangkai oke oke saya putus saja di katodanya untuk kita tambah R oke akan saya solder di basis ke katoda dan kolektor ke anoda emiter menjadi katoda ini saya potong saja ini saya potong saja jadi ke teori dahulu kalian perhatikan jadi zainernya ini nanti kaki kolektor menjadi anoda emiter menjadi katoda emiter menjadi katoda sama ya bro bila digunakan sebagai zainer kemudian tinggal saya tambah R nilainya 18 atau 15 oke ini emiternya saya beri kabel untuk ke potensiometer oke ini yang ke potensiometer sudah oke sudah jadi ingat pin katodanya merupakan emiter pin anodanya merupakan kolektor transistor dan ini yang sebetulnya saya juga tidak suka bila menggunakan tl431 sebagai catu seperti ini kalian lihat jadi kita perlu menghitung R ini kita misalkan saja v-in cara perhitungannya 24 volt kalian perhatikan karena tergantung desain tergantung tegangan yang kita gunakan jadi bila v-in 24 volt kemudian kita menginginkan arus maksimum 200 mA jadi R3 nya V dibagi i 24 dibagi 200 mA ini didapat saya hitung 120 ohm yang membuat masalah kita membutuhkan daya yang besar kita hitung daya R nya jadi P R3 sama dengan menggunakan rumus V kali I saja sorry menggunakan rumus V kali I jadi I kuadrat dikali R 120 ohm oke ini didapat sekitar 4,8 Watt artinya bila v-in 24 volt dan arusnya 200 mA ini dikali jadi jadi butuh resistor R3 120 Ohm 5 Watt paham ya Bro oke tidak saya coba atau saya buat saja oke untuk contoh disini saya menggunakan input 12 volt saja Jadi misalkan VIN 12V Dan arusnya saya buat 100mA Saja agar kecil Ini contoh saja bro Jadi R nya 12 dibagi 100mA Ini didapat 120 Ohm Dan dayanya 0,1 kuadrat Dikali 120 Ohm 1,2 Watt Karena saya mempunyai Resistor per 4 Watt Jadi saya paralel 1,2 Dibagi 0,25 Kali 4 Sekitar 6,5 5 piece Paling sedikit Oke bila 5 piece 120 Saya menggunakan Paralel 5 saja Nilai resistornya 120 kali 5 600 Karena tidak ada Karena untuk contoh Saya gunakan 680 Saya paralel 5 buah Ini untuk contoh saja bro Oke saya coba saja Oke kolektor sebagai anoda Saya beri naik Kabel hitam saja Kemudian resistornya Di pin emitter Sebagai Kathoda Oke sudah Oke kita coba saja Kita ukur di Kathodanya Ini Kathoda Ini saya menggunakan Tegangan input 12V Kalian perhatikan Ini kalau tidak salah 3V Yang sudah saya set Kita coba saja Ya benar 3V Dan arusnya Sekitar 60V Karena saya menggunakan Resistor lebih kecil Kalian lihat Ini sudah panas bro Oke paham ya bro Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh